Halo, jumpa kembali bersama masih sikit jalan-jalan di seputar kota Yogyakarta. Kali ini suasana hari Minggu di kawasan titik nol. Nanti saya akan liput dari titik nol ini sampai Maliboro ya. Tadi saya sudah melakukan perjalanan ke sini itu suasananya rame dan macet ya teman-teman. Apalagi hari ini Minggu, ini puncak liburan di akhir pekan. Seperti ini suasana di Maliboro. Kita jalan-jalan di sepanjang pedestrian ini. Dan nanti saya akan kasih informasi teman-teman bagaimana sih tips ya kita belanja aman dan murah di Maliboro. Karena kemarin kan banyak informasi ya, banyak heboh ya, heboh di sosial media tentang wisatawan yang tertipu di kawasan Maliboro ya. Tertipu oleh Abang Beca atau yang tertipu saat belanja ya. Sebenarnya ada beberapa tips yang harus kita ketahui ya dan itu sebenarnya mudah. Oke teman-teman nanti sambil jalan saya informasikan bagaimana sih mudah banget kok ya. Yang penting itu kita berani aja. Oke teman-teman jadi beberapa tips itu sebenarnya mudah. Kita dapatkan yang penting ya, poin pertama ini ya tinggal teman-teman ya. Kita bisa melakukan riset ya, riset atau kita survei dulu ya. Sekarang kan jamannya sudah mudah ya teman-teman ya. Apalagi sudah ada HP, kita bisa melakukan survei. Survei dengan cara di sekitaran Maliboro ini yang jualan oleh-oleh itu di mana. Ya misalkan bakpia atau dan lain sebagainya. Bakpia itu harganya standar ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin yang heboh di tiktok itu katanya harganya Rp75.000. Di sini harganya bervariatif ya. Kalau harga Rp75.000 itu kurang ajar itu. Itu nggak benar. Ya jadi di sini kalian bisa langsung datang ke tokonya aja. Jadi kalau misalkan ditawari ada jasa penawar ngantar ke tempat oleh-oleh ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu rank atau standar harganya berapa. Jadi kita tidak apa ya terlena dengan harga diantar harga murah ya. Yang penting kita tahu aja. Poin pertama itu tadi kita melakukan riset atau survei di map atau di sosial media kan banyak itu. Toko-toko rata-rata sekarang kan sudah punya sosial media. Kalian bisa survei harga bakpia, harga oleh-oleh normalnya dan wajarnya itu berapa. Terus yang kedua untuk masalah kualitas. Untuk masalah kualitas itu kalian bisa menanyakan berani aja. Kalau perlu setiap kardus itu dibuka. Ini barangnya masih baru apa nggak. Karena kemarin juga heboh ada yang beli oleh-oleh itu jamuran semua. Ya itu ya. Itulah yang kalau kita terlalu buru-buru ya nanti kesannya jadi kena tipu ya. Padahal ya gimana ya kita harus teliti aja sih dalam memilih barang belanjaan. Mau belanja di pasar atau belanja di toko atau belanja di emperan juga boleh. Apalagi di sini PKL kan sekarang sudah di teras Maliboro. Kalian bisa melakukan survei lah jalan-jalan nggak usah buru-buru beli. Ya ini jalannya macet aku nyelonong-nyelonong ini aja. Akhirnya ini aku nyebrang dulu. Terus. Kalau yang di India ini main kelakson. Jadi nggak konsentrasi nih ngomong ini. Tantin-tantin rame dah lah nih. Jadi seperti yang kalian lihat di depan ini kan sedang ditawarkan ya. Jasa menawarkan untuk belanja di oleh-oleh. Jadi di sini kalian berani menanyakan aja ke toko mana kalau mau ngantar oleh-oleh kalian sudah punya gambaran. Jadi jangan terlena nanti di ya kalian bisa memilah sendirilah ya. Saya tidak mau menstatement dikira nanti saya melarang untuk menggunakan jasa antar beli oleh-oleh. Jadi pada pokok intinya seperti itu teman-teman. Jadi tetap. Kita tetap pandai-pandai aja menghadapi saat ditawari atau apa. Dan kuncinya berani menawar. Eh menawar. Berani bertanya. Dan nanti kalau dikasih harga. Kalau itu masih di harga kaki lima ya. Kita berani menawar. Untuk masalah kualitas kita harus berani menanyakan dan melihat atau minta pembuktian. Jadi semua barang yang ada di dalam kardus kalau untuk packaging makanan itu ya wajib dibuka aja. Apalagi kalau beli banyak wah nanti kalau sudah jamuran kan ya sayang banget kan. Itu teman-teman. Jadi intinya berani bertanya. Berani melihat untuk pembuktian gitu aja. Gak apa-apa kok. Itu hak pembeli. Jadi nanti jangan sampai kita. Apa ya. Saking asiknya belanja. Semua diambil. Gak tahu itu sudah expired atau belum. Nanti kesannya kita malah kena tipu ya. Ya kita harus teliti aja. Dari awal. Seperti itu teman-teman. Ya ini suasana Maliboro di hari minggu. Ini sangat rame. Oke teman-teman. Seperti ini informasinya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian nanti datang ke Jogja. Tetap selalu menanti kok Jogja ya. Apalagi mau naik handong seperti ini juga. Boleh. Berani menawar standar harga di sini sekitar 100 ribuan. Oke seperti ini teman-teman. Informasi terkini. Dari masih sikit di hari minggu. Sampai jumpa nanti di informasi selanjutnya. Seputar wisata Maliboro Yogyakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.